Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, serta tanya langgan loncengnya. Bia kabar-bia, hampir-hampir itu Alhamdulillah. Mugi-mugi kawan-kawan sedaya, singeneng Malaysia, singeneng Brunei, singeneng Singapur, di mana ya, pokoknya ya ngerti bahasa Jawa, bisa bahasa Melayu, bisa bahasa nenek moyang kita gitu kan. Semoga teman-teman semua ini diparingi kesehatan, perlindungan dari Allah SWT, selamat dunia akhirat, amin amin ya Rabbul Alamin. Oke disini ada sebuah video guys, pemikiran ulama hebat versus Ustadz Aswaja yang mempertikai pertanyaan dalil dari orang awam. So, jom kita tengok guys, let's go. Oke, mereka mempertikai kemampuan orang awam bertanyakan dalil. Oke, ya betul sih, sekarang-sekarang ini banyak sekali ketika kita menyampaikan suatu hujah atau suatu kayak sunnah-sunnah, lalu mereka pasti menanyakan dalilnya apa gitu. Hei, dalilnya apa, dalilnya apa gitu kan. Dan ketika ditanya, kamu ngerti gak sih tentang dalil itu apa? Dalil bilurah, dalil bilistilah, terus juga akhiratnya apa nih. Hadis itu ada Hasan, Suheh, Da'if, dan lain sebagainya. Aduh, kadang bingung gitu. Udah disuruh gitu kan, pastilah Ustadz ataupun ulama itu ketika menyuruh dia udah ngerti semua gitu. Bedanya orang sekarang itu sama orang dulu. Karena orang dulu orang tua kita nyuruh, eh itu baca buku, itu baca Quran, kita baca gitu. Oh itu tolong diambil, kan. Tolong diambil, jangan kayak gitu, itu gak boleh. Itu anak-anak dulu itu masih ngikut, oh yaudah. Patuh dengan orang tua. Sekarang disuruh sedikit, mana dalilnya, mana, sunahnya mana. Ini diajarkan gimana sih, adabnya kemana gitu. Ya Allah, sama gurunya aja dibentak-bentak gurunya. Gak ada dalilnya itu. Aduh, dulu ya, dulu ya. Saya itu waktu mondok di pesantren, pernah dikatakan dan dimarahi ketika kita minum berdiri. Eh kamu jangan berdiri, kalau minum duduk, kalau makan duduk, semuanya duduk gitu kan. Kita pun gak ngerti gitu, tiba-tiba kita yaudah karena dimarahin duduk gitu kan, minum, jangan berdiri lagi gitu. Ternyata setelah itu ada ternyata hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara dengan orang-orang awam seperti itu, tidak perlu kita untuk menyebutkan kayak dalilnya, hadisnya, dan lain sebagainya. Karena nanti dia juga bakalan pusing gitu. Coba kita bacakan, ya kan. Nabi Huraira radiyallahu anuqal kuala rasulullah sallallahu anu'ala sallam. Ngerti gak artinya? Enggak kan. Itu kalau kita berbicara dengan orang awam. Jadi memang kita harus berbicara ataupun berdakwah itu sesuai daripada kadarnya. Kalau kita bersama ustah-ustah dan lain sebagainya, kita membicara tentang dalil, hadis, dan lain sebagainya, boleh gak apa-apa. Tapi kalau dengan orang awam, mengaji saja mungkin masih sibuk dengan urusan-urusannya, kayak kepengajian cuma seminggu sekali gitu kan. Ngaji Qur'annya juga masih terbata-bata gitu. Nah itu cara penyampaiannya kita juga mengikuti mereka. Tidak serta-merta, wih dalil sedikit-sedikit, dalil sedikit-sedikit, dalil gitu kan. Lucu aja, lucu gitu. Kalau kita diajarkan, apa namanya ya, untuk patuh kepada guru kita. Jadi ada adab-adab tertentu gitu kan. Jadi memang, aduh, jom kita tengok lah. Ngomong banyak banget nanti. Betul, betul, betul. Jadi, yang mustalah hadis, fikah, dan lain sebagainya, kan memang tidak ada gitu kan. Makanya sebagai ulama, sebagai ustad itu menyampaikannya sesuai daripada kadarnya. Jadi yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu kan. Betul. Betul. Haa, betul, betul. Haa, betul, betul. Betul, kan? Saya nak dalil. Start tanya balik, penda makna dalil. Sebab kalau aku pergi dalil, mudah uji. Dalil tu, menda. Dalil tu, menda makna. Akhara, dalil tahu. Akhara, dalil tahu tak? Dalil ni, dalil pilih lorak, dalil pilih seti lah. Dalil mana pun nak? Itu, bahasan orang berbahas. Sama-sama murid, sama-sama ulama' tu. Tempat orang minta dalil. Betul. Kalau mandilin limu, jangan. Anak murid dia baca pendek. Innal laji. Tanya ni. Tunggu raja, innal tu dengung. Mana dalil? Apa sahaja ada ilmu yang dia ajar, anak murid minta dalil. Faham kenapa. Yang diri disuruh oleh orang tua-tua. Perusat na'zulullah sahaja. Jatuh tu. Kutip balik. Mak kita kata. Yang kita nak tanya. Mana sunnah? Mana dalilnya? Kita dulu tak tanya. Tak tanya. Kita buat saja yang mak ayah kita suruh. Betul. Mak ayah kita pun kalau kita tanya. Balik dia pun tak tahu. Dia ambil mana. Tapi ada pandangannya. Ada sandarannya. Betul. Semua dari para ulama' dalam kita. Itu baik sangka. Dan orang awam pun tak perlu tanya dalil. Ni tak disuruh pun dalam syaraf. Orang awam tanya dalil. Boleh? Dia kata. Apa masalahnya untuk kami tanya dalil? Masalah. Kata dia. Memang masalah. Masalahnya tak disuruh. Itu je. Kamu yang buat masalah. Siapa yang suruh kamu tanya dalil? Kamu nak buat apa tahu dalil? Tak tanya dalil. Itu bukan nak beramal pun. Sahaja. Mari kacau ya. Mari kacau ya. Kalau ikutlah kenada dalil. Boleh beramal? Mampu terakhir. Mampu terakhir. Mampu terakhir. Mampu terakhir. Mampu. Mampu terakhir. Bahasa mana guys? Dalil semayang. Apa? Apa dalil takbiratul ikhram? Dalil, dalil. Hadis, hadis, hadis. Kalau tidak ada dalil. Tidak dilakukan. Mana dalil takbiratul ikhram? Belum ada ya Ustaz. Tidak usah sholat. Aduh. Apa-apa dalil. Apa-apa dalil. Lucu ya. Mana ada siapa dapat? Aku berdakbar. Aku berdakbar. Kalau semua nak dalil, tersmayang ke? Betul. Apa dalil takbir? Apa dalil bercutiha? Apa dalil rukuk? Apa dalil sujud? Apa dalil tahiyat? Apa dalil kunat? Boi. Nak kena hapai dalil dulu? Marusah. Mampu. Sebab tu dalil. Dalil ni bukan dicegah kita minta. Ni masuk bulan raja ni. Wak me'raq. Isra me'raq. Tanya dalil mana dalil? Masuk ni 10 syarbang pula. Mana dalil? Dalil Ustaz buat naik asing 3 kali mana dalil? Tanya dalil. Bagus tanya dalil. Tak tegah. Tapi nak tanya dulu. Kamu yang tanya dalil tu. Orang awam kau mujtahid mutlak. Ulama mujtahidi. Eh saya orang. Awam je Ustaz. Tapi saya nak tahu jugalah dalil. Awak orang awam. Saya orang awam. Kalau orang awam. Dalil dan nas. Ialah perkataan ulama. Sebaliknya. Ini jawaban. Allah Ya Rahman. Tuhan Guru Ni Aziz. Masya Allah. Baik. Hari ni pula sama lagi. Nahnu falaknakum falawla tasaddiq. Fara'itum matum nun. Antum takhruqunahu. Amnum khalifun. Nahnu qaddal. Qaddarma baydumul maw. Famanahim asbuqi. Ala anubadil amsal. Sekarang. Tuhan tambah lagi. Dalil. Dia kerja Islam ni. Beri dalil kami. Baik nguni. Baik makoh. Baik kahwin. Baik bini. Pukul wajipan kita. Beri dalil. Dia tak ada makhluk. Yang lebih mustahak. Diberi dalil daripada manusia. Lembu kubat. Tak payah beri dalil ke dia. Pakai hi hi. Begitu. Ping ping atas belakang. Dia kerja lah. Lembu kubat. Ya itik ni makhluk-makhluk. Apa saja lain pada orang. Tak perlu kita beri dalil. Kerana bakat terima dalil. Tak duduk pada orang tu. Tuhan tak buat. Kita nak ajar lembu. Kau ajar kubat. Kau ajar berapa. Kelantan ni. Jamin hari tu. Ajar lembu belanja. Dia main hi hi. Nenu. Caciti. Tak kena gaya. Apa yang nantang panggah. Bawa dia kerja. Tak payah beri dalil ke dia. Aku merupukmu ke ilmu. Aku peramu ke ilmu. Aku duduk mandi ke petang. Ya. Dia tak ngerti. Tapi hak ngertinya. Oleh. Oleh. Dia perlu diberi dalil. Intinya adalah. Ya tidak perlu gitu. Kecuali kita mujtahid. Kecuali kita itu adalah. Murid yang sedang mencari ilmu. Nah itu untuk hujah kita. Macam itu. Dan juga bisa dikatakan. Bahwasannya dalil itu adalah. Perkataan-perkataan para ulama. Ulama-ulama mujtahid. Ulama-ulama yang betul-betul ulama. Yang mereka memang tidak diragukan lagi. Keilmuannya seperti itu. Ulama-ulama kita ini. Ulama-ulama hebat. Karena mereka itu bisa menerjemahkan. Daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka sebutkan. Dia apa. Dibuat semacam hadis yang begitu rumit. Awalnya. Untuk dipahami. Maka ulama-ulama terdahulu ini. Membuat seakan-akan mudah untuk dilaksanakan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bertanya tentang. Hadis dalil dan lain sebagainya. Memang kena belajar dululah. Kalau kita dah belajar. Kalau kita dah faham. Baru kita bertanya dalil. Kalau kita masyarakat awam. Apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz. Ikuti saja. Kan. Itu mudah saja. Kalau kita tanya. Mana dalil. Mana dalil. Mana dalil. Pening balik kita. Takkanlah kita berbuat baik pun. Kita tanya dalil. Eh dalil. Apa nama sedekah apa eh. Kenapa awak tak tanya-tanya dalil tu. Taklah. Kalau saya tak ada dalil. Saya macam tak yakin. Lepas tu takkan buatlah sedekah tu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Tapi saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Saya hanya menonton daripada channel Suara Sunnah. Surat video eh. Pemikiran ulamak hebat. Dan juga Ustaz Azwajah. Dan juga saya menyebutkan. Apa yang saya sebutkan ini. Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya. Dengan kawan-kawan juga. Yang mana memang ada kawan-kawan yang memang tanya. Kamu baca ni, baca ni, baca ni. Mana dalil dia? Ada pun macam tu. Kawan-kawan saya pun. Allahuakbar. Tapi kita tetap guys. Kita merasa bahwasannya kita ni memang bukan apa-apa. Semua yang benar dari Allah SWT. Dan kita ni sebagai murid lah. Sebagai murid. Dan juga sebagai penuntut ilmu. Kita kena hormat kepada guru-guru kita. Macam tu. Semua yang saya sampaikan. Yang salah itu dari saya sendiri. Dan yang benar dari Allah SWT. Dan juga tuntunan daripada guru-guru saya. Macam tu. Terima kasih dah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.